Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai PKB NTB lalu Hardian Irvani mengakui akan segera membuka pendaftaran bagi para calon yang akan maju dalam perhelatan pilkada di 7 kabupaten kota 2020 mendatang. Dirinya mengakui secara kepartaan menargetkan untuk bisa mengusung calon yang menang pada pilkada mendatang sehingga pihaknya akan benar-benar melakukan survei terhadap para calon yang akan diusung. Namun di beberapa wilayah yang menjadi basis PKB seperti di Lombok Tengah diakui pihaknya akan mengedepankan dari kader dan nahdiyin yang memiliki potensi dan elektabilitas untuk diusung pada pilkada 2020 mendatang. Maka insya Allah Senin kita akan buka di 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota itu berarti ya? 7 kabupaten kota, ya. Seperti-sepik untuk Lombok Tengah itu seperti apa? Karena cukup sepikirkanlah suara PKB di situ kan? Lombok Tengah. Dan basisnya PKB di Lombok Tengah kira-kira gimana Pak Ketua? Prinsipnya kita dahulukan kader dan nahdiyin. Berarti peluang Aksar cukup besar terbuka? Semua terbuka, Pak Aksar terbuka, Prok Masnun terbuka, Ketua DPC terbuka. Nanti kita akan melakukan survei internal, setelah itu kita lihat hasilnya.